Intro Masih bersama Nino Fernandez Gimana orang Jerman ini akan mengeluarkan Dia orang Indonesia Setengah Jerman Wish Tapi itu gue ngerti Tadi kenapa ngomong bahasa Perancis Oh mungkin gue gak ngerti bahasa Perancis Nah lu kan Jerman banget, berapa tahun di Jerman? Ada kali 20 tahun ada? 8 tahun lah Lu berapa lama di Belanda? Dia orang bapaknya Belanda, ibunya Subang Serius, serius Nah beneran ketawain lagi Oke sekarang kita akan membahas film terbarunya Nino Fernandez Waalaikumussalam Paris Ya selanjutnya kita invite teman-temannya Ada Velofe dan Lucia Suri Ayo 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 Itu yang lebih bener tuh Walaikumussalam Coba google Ayo Ini film Komedi Ternyata Gue kirain ini film religi Ada religinya sedikit kah? Gak ada Komedi ya? Sebenernya Gak bisa dibilang film religi Cuma emang ada pesan-pesan yang cenderung ke arah agamanya juga dibilang. Belopi jadi siapa disitu karakternya? Aku disini jadi karakternya namanya Ice. Ice? Ice. Ke salam ya Ice. Iya, Ice Sunda. Lutia jadi? Jadi Ino adeknya Teteh, Ice. Oh adeknya Teteh. Nino jadi? Jadi kakaknya Teteh. Enggak, kakaknya Teteh, anak-anak kalian semua. Pacaran ya? Enggak, jadi suaminya si Ino. Oh suaminya. Iya. Terus naksir sama adeknya juga gitu. Iya, sebenernya begitu. Sebenernya di filmnya gimana? Oh di film? Iya, begitu. Hah beneran? Ini tidak segitiga antara keluarga? Enggak, enggak. Jangan percaya sih. Kita lihat trailernya aja. Oh iya, gini, gini. Waalaikumsalam Paris. Emang, Ice itu anak kesehatan apa? Jangan sampai kamu menyakiti hatinya. Kalau kamu menyakiti hatinya. Ya man! Teteh udah bilang kamu siap-siap kenapa malah dikebot. Saya lagi kerja. Hah? Kamu bukannya pengusaha? No. Kenapa kamu nggak bilang aja kamu Teteh yang kebot? Apa? Apa? Ini full di Paris syutingnya lu tiap? Gue sih ada di Jakarta juga, di Bogor. Oh di Bogor. Tadi kan ada-ada sih itu juga. Siapa? 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 Boris Bokir. Boris Bokir itu kan jadi di Indonesia kan? Jadi suaminya ini? Nah, Kang. Itu suami kamu? Iya, disini suami. Mendingan kamu kali ya? Iya, mendingan aku. Yuk. Belaupi berapa persen di Paris? Bisa dibilang 85 persen sih, almost 90 persen. Berapa hari berarti di sana berapa minggu? Almost hampir 3 minggu ya. Hampir 3 minggu ya? Hampir 3 minggu. Dan itu bukan di Parisnya loh. Kita syutingnya di bagian selatan Paris, di Bordeaux. Jadi, darah seru pencilnya. Which is, kadang gak ada sinyal. Gak ada apa-apa. Even di Paris aja gak ada sinyal ya? Masih ada kayak gituan ya? Iya. Gak cuma disini gitu. Lagi dingin apa lagi? Dingin. Wah. Tapi dingin juga sih. Tapi dingin udaranya ya? Enak tuh. Ngapain? Syutingnya. Syutingnya enak. Maksudnya? Aduh. Iya kan? Gak gerang gitu loh. 85 persen di Paris. Sutradaranya siapa? Perancis. Eh, di Perancis. Tapi ada yang di Parisnya sih. Lu blogi kayaknya mafe-maufe ya? Iya, Paris-maufe. Ini aja kali lu ah. Nanti kan dia belah Paris bagian Selatan. Nuh orang nih orang. Oke, baru ketemu. Artis cantik aja lah. Kenapa? Gak salah. Naksir. Iyi. Manino. Oke, direktornya siapa? Benny Setiawan. Oh, Mas Benny. Kenal. Kenal. Tahu yang gemuk, kacamata. Iya, bener. Iya, betul. Tadi udah diomongin sebelumnya. Yang bikin Toba Dream. Dihomongin juga tadi kan? Enggak, itu emang saya dikasih tau. Beda sama dia omongin. Oke. Akan tayang di Bioshtab tanggal? 17. 17 Maret. 17 Maret 2016. Wa'alaikumussalam Paris. Dulu kalau Mas Sima juga buat Assalamualaikum Beijing ya. Kayaknya memang seneng membuat film-film dengan ada penggabungan antara apa dengan apa gitu ya. Apa? Apa? Itu takutnya takut ini deh. Taktik penjualan juga. Iya. Oh, ini Assalamualaikum Beijing. Jujur-jujur banget kali. Wa'alaikumussalamnya di Paris gitu. Iya, ya, begitulah. Nanti mungkin ada Bismillah Belanda, ada Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya. Subhanallah, apa, Berlin gitu kan. Iya, bisa jadi. Iya. Doain aja ya. Iya. Kalau ini kan adalah film-film Indonesia yang syutingnya itu di kota-kota di Eropa dan juga kota di luar Indonesia. Kalau ini ada info kebalikannya, film-film Hollywood yang syutingnya di Indonesia. Justru di kota-kota di Indonesia. Yang akan disampaikan oleh Hesti. Silahkan. Oke, ketemu lagi sama saya, Hesti Perwa Dinata, yang anaknya movie banget. Jadi nonton semua film-film Indonesia, terakhir tuh nonton film Indonesia tuh Putulangan Serina tuh yang terbaru. Tahu, katanya. Oke, ini ada beberapa film yang ternyata film Hollywood yang syutingnya di Indonesia. Yang pertama adalah Anaconda. Film yang mengisahkan ular Anaconda, pemangsa manusia ini, mengambil settingan di tanah Kalimantan. Beberapa scene bahkan menunjukkan keadaan hutan Kalimantan yang masih rimbun dan juga liar. Coba kita lihat tayangannya. Masa sih gue udah tau. Gue udah tau. Maksudnya gue udah tau. Masih ingat gak sih filmnya? Jadi ada beberapa kali, ada kayak di kafe, terus ada yang ngomong bahasa Indonesia gitu. Oh iya, baru ingat. Jadi yang saya ulang-ulang-ulang ada ganeng Jennifer Lopez-nya tuh ada tuh. Ngapain emang? Ya ada yang nangkep ularnya itu. Kalau ini rata-rata orang udah pada tau ya, Eat, Pray and Love. Nah, film yang dibintangi aktris terkenal Julia Roberts ini mengisahkan tentang seorang wanita sukses yang memutuskan untuk meninggalkan karirnya demi melakukan perjalanan seorang diri. Dan salah satu tempat yang disinggahinnya adalah Bali. Coba kita lihat tayangannya. Here I am with a ninth generation medicine man, and what do I want to ask him about? Getting closer to God? Nope. I want to discuss my relationship. Since I was 15, I've either been with or just folded my delicates. You are in so much trouble. Or breaking up with a guy. I haven't had so much as two weeks just to deal with myself. What did you have for lunch today? I don't know. A salad. Exactly. I used to have this. Ini ribet banget katanya itu, Bu. Iya, di blok-blok itu kan. Di blok. Harus berapa kilometer steril dari area cooking. Bloknya yang ukuran hebel berapa? Bloknya. Bukan blok, buat bangunan. Berikutnya adalah Black Hat. Ini film bercerita hacker yang dibintangi oleh Chris Hemsworth ini. mengambil lokasi di pusat kota Jakarta. Tepatnya di Brotherland ya. Tanah. Labuan Sunda Kelapa dan juga lapangan Banteng. Coba kita lihat cuplikannya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati